Intro 92,5 Maestro FM House with the Sound Sobat Maestro, masih bersama dengan Dita, Robert dan juga rekan OPP Stefanus tentunya di Maestro Morning Coffee Ateh, Ateh Stefanus Aduh Ateh Aduh Robert nih di sesi yang sekarang pastinya juga kita udah kedatangan narasumber juga yang luar biasa Dan tentunya untuk Anda semua nih Sobat Maestro ya Mungkin minggu-minggu lalu Anda pernah mendengarkan juga mengenai informasi Gimana sih sebenarnya kalau manusia itu ternyata bisa mengembangkan dirinya menjadi lebih baik dan lebih excellent Robert Tentunya kita menjadi pribadi yang ingin lebih baik lagi setiap harinya dong Dan pastinya memberikan dampak yang positif Enggak hanya untuk keluarga atau lingkungan sekitar kita Tapi untuk organisasi kita dan dimanapun kita berada Dan pagi hari ini ditemui punya pebuat Pak Himawan Selamat pagi Pak Selamat pagi Apa kabarnya Pak? Sangat luar biasa Tadi perjalanan lancar ya Pak? Oh lancar, lancar sekali Sudah kemana-mana Sudah kemana-mana Wah luar biasa sekali nih Robert Pak Himawan ini ya Dan tentunya di pagi hari ini kita mau bahas dulu mengenai bina warganya dulu ya Pak ya Supaya Sobat Maestro di rumah yang baru mendengarkan informasi ini Mereka bisa tahu mengenai bina warga Silahkan Pak Ya saya mau bertanya dulu pada Robert dan Dita ya Satu, misalnya ada satu garis atau satu kayu gitu panjangnya 10 cm Cara mendekinnya gimana? Dipotong Dipotong ya? Ya dipotong Pak Jadi dipotong berapa? Satu senti Ya Itu kan cara kuno Wah Berarti kita orang kuno Robert dan Sulap gitu Ya itu cara yang sangat tidak modern Ya Cara memendekkan garis atau kayu yang 10 cm itu adalah membuat garis yang lebih panjang dari yang 10 cm Maka garis itu akan kelihatan pendek Oh Iya sih Oh bener Bener Kalau Anda bisa membuat garis lebih panjang dari 10 cm maka yang 10 cm akan kelihatan lebih pendek Itu manusia excellent Itu manusia excellent Ya kalau hanya 10 cm pendeknya gimana? Dipotong, dihapus, dipotong, dihapus Itu namanya manusia yang tidak modern Iya bener sih Pak Himawan baru dua kalimat udah Iya Dalem banget ya Udah menolak kita nih Robert ya Makanya seringkali kalau kita ingin melihat orang membandingkan orang Kan kita melihat kejelekannya orang itu Oh jelekannya begini, dikupasin begitu Cara membuat kita lebih baik dari orang adalah membuat kebaikan lebih banyak dari apa yang dibuat orang Wow Gitu aja Kenapa repot? Nah itu yang dilakukan oleh bina warga Wow Mengembangkan manusia supaya dia menjadi excellent karena dia tidak melihat apa yang menjadi pendeknya orang Tidak menjadi kejelekan orang, tidak menjadi kejelekan organisasi yang lain, tidak melihat kependekan organisasi yang lain Tapi dia mau mengatakan aku akan mengembangkan diri dari apa yang baik pada diriku Caranya gimana melakukan lebih baik dari apa yang dimiliki orang lain dan organisasi yang lain Itu namanya manusia excellent Jadi bina warga berkepentingan membangun manusia seperti itu Ini kita selalu Selasai Selasai kita selalu ini ya Langsung Pak Ibawan, saya jadi penasaran nih Ini bina warga ini punya pola-pola tertentu gak sih untuk membentuk manusia excellent atau program-program tertentu? Iya, jadi karena kita membuat manusianya ya yang kita pikirkan manusia jangan pikirkan kejelekan orang lain Orang lain punya kejelekan itu memang sudah ada Tapi orang lain punya kebaikan juga ada Maka dalam pengembangan programnya bina warga kita memulai dengan apa yang disebut dengan personal development motivation program Supaya dia menjadi orang yang bisa membuat garis lebih panjang dari yang 10 cm itu tadi Karena dia motivasinya benar, pengembangan dirinya jadi benar Karena asumsinya kan begini Orang yang bisa mengendalikan dan mengembangkan diri dengan baik Maka dia akan mampu mengendalikan orang lain dengan baik Ketika dia mampu mengendalikan orang lain dengan baik Maka dia mampu mengendalikan organisasinya dengan baik Dan ketika organisasi mampu dikembangkan dengan baik Maka dia mampu mengembangkan masyarakatnya Kalau masyarakatnya mampu dikembangkan dengan baik Maka dia mampu mengembangkan bangsa dan negaranya Itu yang dimaksudkan personal development motivation program Nah bagian dari program yang dimiliki Bina Warga ini adalah mempersiapkan calon-calon karyawan menjadi karyawan yang baik Itu namanya program prakerja Seperti yang saya katakan beberapa waktu yang lalu tidak semua mahasiswa yang lulus kuliah itu siap bekerja Maka kita menolong organisasi yang memiliki karyawan baru ditolong untuk menjadi siap bekerja dengan asumsi yang tadi Jangan kamu memendekkan garis yang 10 cm tapi bikinkan garis yang lebih panjang dari 10 cm Lalu salah satu hal yang dilakukan di program itu adalah kalau memang perlu kita melakukan uji kompetensi bagi calon-calon karyawan itu Itu program pertama Nah ketika dia sudah memiliki motivasi yang benar dan pengembangan motivasi yang benar Bina Warga punya program yang kedua yang kelanjutan dari personal development motivation program itu tadi Yang disebut dengan team refreshment Supaya dia bisa menjadi bagian penting dari sebuah organisasi Bagian penting dari sebuah kebersamaan itu Karena begini tidak semua orang yang baik pada dirinya belum tentu dia bisa bekerja sama dengan yang lain Oke baik dan baik belum tentu bisa bekerja sama Kadang kalah saya mau mengatakan begini Jelek dengan jelek kalau dia motivasinya benar Kemampuan timpunya benar itu pasti baik Kan kita punya pemahaman begini kan jelek dengan jelek tidak selalu jelek Teman-teman tau lah tau seng kan seng barang yang tidak penting kan ya Lalu kita tau tong kan ya barang yang kotor itu lah Tapi kalau digabungkan jadi bagus Tong seng Enak dong kalau itu ya Itu artinya yang jelek pindah jelek kalau bisa dikomunikasikan kan baik jadi enak tuh Tapi yang baik yang baik belum tentu jadi baik Maka mesti dibuat tim refreshment Supaya dia sadar persis bahwa aku yang baik bisa menjadi baik bagi yang yang lain Nah salah satu programnya yang kita punya adalah bina karakter diri Dan bina karakter kepemimpinan bagi karyawan-karyawan di perusahaan Supaya dia tau persis bagaimana membentuk karakternya tuh Oke yang ketiga kita punya namanya ultimate team challenge Itu program dari pengembangan tim refreshment Jadi sekali lagi asumsi kami adalah Membangun manusia yang meletakkan hatinya pada tim Kenapa begitu orang yang bisa bekerja sama Diharapkan dikembangkan untuk mampu memikirkan kepentingan tim Kepentingan visi dan misi perusahaan sebagai tujuan bersama Sebab bukan hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri Kan ada begitu banyak karyawan pekerja yang begini Kalau bekerja yang penting kan pekerjaan gua selesai Yang penting dapat gaji Yang penting dapat gaji Tapi pertanyaannya lalu kalau udah beres ini kaitannya dengan visi perusahaan apa Visi kaitannya dengan timbuknya apa kan begitu Lu kan sudah ku beresin loh ya beres sih beres Tapi bagaimana kaitannya dengan upaya mencapai sesuatu yang baik itu Yang dikembangkan di perusahaan itu bagaimana gitu Bekerja sendiri yes Tapi ketika dia bekerja sama belum tentu dia hatinya ada di situ Nah bagian program ini kita punya namanya bina visi misi Jadi gini tidak setiap karyawan punya visi pribadi yang matching Dengan visi perusahaan Nah itu yang kita sebutkan dengan ultimate team challenge Supaya dia tahu persis kalau saya bekerja di situ Mesti saya mulai tune in dengan perusahaan Dan saya mesti punya visi yang connect dengan visi perusahaan Wah luar biasa sekali Dan saya mau tanya nih Robert ya Nah jadi kan berhubungan mengenai pola program pengembangan bina warga Saya dikatakan personal development motivation program Nah saya sempat keinget juga sama satu statement yang dikatakan oleh Bapak Presiden kita Yaitu revolusi mental Nah ternyata saya juga berpikir Ternyata orang-orang itu memang susah ya Pak ya untuk direvolusi mentalnya Karena untuk mengembangkan diri kan perlu yang Saya sempat dengar juga bahwa di usia sekian itu orang memang udah gak bisa diubah Nah itu gimana itu Pak? Apalagi perusahaan mungkin mikir Karyawan saya udah begitu yaudah Saya selalu mengatakan gini Bukan tidak bisa diubah Mau diubah atau tidak Kan ada dua prinsip kan Bisa atau tidak Mau atau tidak Kalau saya mengatakan sepanjang manusia masih hidup di dunia Dan dia meletakkan Tuhan menjadi pemimpin dalam hidupnya Dan dia mengatakan dia harus menjadi bagian yang baik bagi dunia ini Maka dia selalu mengatakan bisa selalu dirubah Apa yang kita pahamikan begini Yang paling pasti di dunia ini adalah segala sesuatu itu berubah Kalau manusia tidak bisa diubah dan tidak mau berubah Maka pertanyaannya dia siapa? Yang kedua Ini pemahaman umum bukan? Bahwa yang paling susah dirubah itu adalah dirinya sendiri Kenapa orang susah dirubah pada dirinya sendiri? Karena kalau dia mau melihat dirinya sendiri dia takut melihat keburukannya Oh gitu Itu benar Iya contoh ya Iya malu ya Padahal dia sendiri yang tahu kan Contoh aja Banyak orang tidak mau kontrol kesehatan rutin Kenapa? Dia takut kelihatan penyakitnya Gitu kan ya Ketika dia takut ketahuan penyakitnya dia malah menjadi stres Ketika dia takut apa sumber penyakitnya kan gampang memperbaikinya Tapi no no gak mau kenapa saya takut kelihatan penyakit saya Nah itu yang disebut revolusi mental susah sekali Iya 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 Wah itu yang susah loh Anyway informasi dulu nih bentar Bina warga kantornya ada di Ruko Taman Bogenville Estate A38 Jati Bening Pondok Gede Ada juga Wismontok tempat pelatihannya di Cipayung Puncak Bogor Kalau ada yang mau telfon-telfon kemana nih Pak? Ya kantor kami di 021-864-8884 Atau di 021-864-8788 Kami punya WA juga di 0812-1345-5316 Oke langsung saja Sobat Maestro yang pengen tanya-tanya lebih lanjut Bisa langsung ke alamat tersebut Ataupun nomor telepon dan Whatsapp yang sudah disebutkan ya Saya mau tanya Pak Berkenaan lagi masih dengan program pengembangan dari Bina Warga Pak Tadi kan yang pertama bagian dari program yang pertama adalah Untuk menyiapkan calon karyawan dapat bekerja dengan baik Biasanya Pak biasanya Kalau orang kan ini kita udah alami semuanya ya Pak Dulus kuliah Punya dialas meti Tapi begitu masuk Pak Keduduk aja kita kayak orang Maaf ya Pak Agak kurang pintar gitu Pak Bukan agak memang tidak pintar Jadi begitu masuk Maaf ya Pak Gak ngerti On lagi gitu Pak Ini sebenarnya Apa sih harus dikembangkan awal gitu Pak Untuk mempersiapkan seorang Masuk ke dalam dunia kerja Pak Ya satu Kalau saya mau mengatakan itu Maka faktor penting bagi kita adalah begini Kalau di kuliah itu kan kita diajar sekedar tahu Knowledge-nya oke gitu Nah tapi pada tataran-tataran praktis daripada knowledge itu kan dia belum Belum ngeh gitu Belum jungin gitu Maka di pelatihan calon pekerja itu kita mengajar mereka bagaimana punya Pemahaman bekerja dengan baik Gitu loh Dunia kerja dan dunia kuliah kita matchingin gitu ya Sob informasinya selalu gini proses belajar itu ada empat Satu berpikir itu membuat konsep Itu dilakukan di kuliah Abstrak sekali Lalu kita melihat observasi dan refleksi itu dilakukan sebelum kita dunia kerja kan Mesti observasi dulu Melihat apa yang terjadi Maka kita juga diajar untuk punya perasaan Itu bisa merasakan gitu Di bekerja kan perasaan penting Saya pernah mengatakan orang belajar itu Merasa tahu tapi orang kerja itu tahu merasa gitu Maka penting untuk merasakan Lalu proses belajar yang keempat itu disebut dengan melakukan Nah dalam proses persiapan menjadi karyawan Maka diajar punya pengalaman aktif itu penting Gitu Oke Wow Mantap mantap Ketaman Bugenville Estate A38 Jati Bening Pondok Gede Dan untuk Wisma pelatihannya di Cipayung Puncak Bogor Informasi di 021-864-8884 atau 864-8788 Dan pastinya kita akan kembali lagi di sesi berikutnya Jangan kemana-mana Tetap bersama dengan kami di Maestro Morning Gavi So nice Kembali lagi dalam acara Maestro Morning Gavi Ya masih balik bersama kami disini di segmen kedua perbincangan kita dengan Pak Himawan dari Bina Warga Dan waktu sudah menunjukkan pukul 9 lewat 3 menit nih Dan kita lanjut lagi percakapan kita sama Pak Himawan Ada beberapa pertanyaan yang masuk nih Pak Himawan Ada pertanyaan Bagaimana kalau misalnya saya satu perusahaan Ingin sekali karyawan kami dilatih untuk menjadi manusia ekselen Dan kita butuh bantuan dari Bina Warga Biasanya begini Kalau kami melakukan pengembangan manusia, perusahaan atau apa saja Itu pertama kali mesti kita datang bercakap-cakap Apa yang menjadi kebutuhannya Apa yang menjadi kekuatan dari karyawan yang ada di perusahaan itu Lalu kita mesti melakukan yang disebut dengan analisa diri daripada karyawan Dan analisa diri dari perusahaan untuk proses selanjutnya Nah setelah kita melakukan percakapan-percakapan Kadang-kadang juga ada evaluasi-evaluasi yang kita lakukan sebelum kita melakukan kegiatan Maka kita merancang apa yang disebut dengan program Programnya apa? Apakah itu berkaitan dengan pengembangan diri? Apakah itu berkaitan dengan pengembangan tim? Atau kita ngomong tentang pengembangan tim yang lebih kuat lagi? Dilihat dari analisa itu Nah setelah program dibuat Lalu kita membuat namanya kegiatan-kegiatannya Nah kegiatan yang kaitannya dengan program itu seperti apa? Jadi sekali lagi semua dimulai dengan percakapan-percakapan awal Kami tidak memulai kegiatan dengan pokoknya begini lakukan begitu tidak Supaya apa yang kami lakukan memberi dampak baik bagi perusahaan dan membuat dampak baik bagi kami Karena kami juga belajar kan Bahwa apa yang kami lakukan itu betul nggak? Connect dengan apa yang diharapkan oleh perusahaan Lalu kalau sudah semuanya rapi baru kita memikirkan tempat kegiatannya di mana Model kegiatannya bagaimana Lalu biayanya berapa Sekali lagi kita tidak pernah mematok harga berapa yang dibutuhkan sebuah program pengembangan manusia Tergantung bagaimana percakapannya Jadi misalnya pak punya nggak program yang begini lalu harga patokannya begini Kita nggak punya Harganya itu tergantung dari apa yang kita lakukan bersama-sama Karena varian-varian itu banyak Tujuannya, jenis permainannya, fasilitas permainannya, jumlah peserta, lama kegiatan Dan tempat kegiatan itu penting untuk kita pikirkan bersama-sama Murah atau tidak percakapan itu yang akan menentukan berapa harganya Setelah semuanya rapi kita deal dengan sebuah program lalu kita lakukan pelatihan-pelatihan Nah setelah pelatihan dilakukan selesai itu kami tidak tinggalkan perusahaan itu untuk kemudian melakukan proses pelaksanaan hasil permainan itu sendirian Biasanya setelah proses pelatihan kami akan melakukan pendampingan-pendampingan atau evaluasi bersama terhadap apa yang sedang kami lakukan Nah apakah mungkin kami juga melakukan pendampingan on the spot di perusahaan terhadap faktor-faktor yang kecil-kecil atau apa Atau kita kemudian memikirkan lagi ke depan apa yang kita lakukan lagi Sebab pengembangan manusia tidak terjadi sekali jalan Satu dikembangkan akan muncul hal lain yang perlu dikembangkan Yang itu dikembangkan akan muncul hal yang lain dikembangkan Itu yang dilakukan oleh bina warga Jadi yang penting adalah undang kami ajak kami ngobrol Nanti kita bercakap-cakap bersama-sama tentang program pengembangan karyawannya Jadi tidak misalkan sekarang Sobat Maestro nanya Berapa Pak? Jadi yaudah datang saja dulu konsultasi saja dulu Karena nanti begitu kita ketemu nih apa kebutuhannya ditetapkanlah satu angka Nanti setuju atau tidak kalau misalkan ternyata memang ada perombakan lagi programnya Berdasarkan kesepakatan nanti kita bercakap-cakap lagi Misalnya naik turun boleh-boleh saja Sob kami tidak mematok harga pasti begitu Nanti rugi di kami bisa rugi di pelanggan Kita mesti mempercakapkan ini programnya bagaimana Oke, wow dan saya mau tanya nih Untuk yang bina warga sendiri layani selama ini Siapa aja sih Pak yang pernah atau yang memang terbuka untuk siapa saja? Ya, bina warga melayani gereja-gereja kita layani Gereja apa saja, denominasi apa saja kita layani Karena kita memang ingin membangun manusianya ya Kalau kita mau manusia kan kita mesti melihat semuanya itu manusia Oke, kita juga melakukan pengembangan karyawan itu di lembaga swasta dan lembaga pemerintahan BPJS karena kekerjaan itu salah satu pemerintahan juga Lalu beberapa yang lain kita layani Oke, kemudian kita juga perusahaan-perusahaan swasta gitu Samsung kah gitu atau Tanoto Foundation kah atau banyak hal kita melayani mereka Sudah melayani mereka Kemudian kita juga melayani sekolah-sekolah Baik karyawannya, baik gurunya, baik siswanya, baik pengurusnya Semua kami layani Tapi sekali lagi percakapannya apa itu menentukan apa kita lakukan Lalu kita juga melakukan pembinaan di universitas-universitas Apa saja, baik universitas Kristen atau universitas yang lain kita akan layani Pengembangan manusianya Waduh, mantap sekali Saya informasikan lagi nih ya Bina warga bertempat di Ruko Taman Bogenville Estate A38 Jati Bening, Pondok Gede Ada juga Wisma Bina warga untuk tempat pelatihannya Berada di Cipayung, Puncak Bogor Silahkan telepon ke 021-864-8884 Atau 864-8788 Kolom WhatsApp juga bisa di 0812-1345-5316 Websitenya silahkan kalau Anda boleh lihat dulu di www.binawargagi.org Ini juga ada Facebooknya juga, silahkan cari di Bina Warga Inspira Waduh, mantap sekali ya Jadi untuk setiap Anda, para pelaku bisnis yang pengen banget Semua karyawan Anda menjadi manusia yang maksimal, manusia yang ekselen Juga bisa langsung telepon Dan mumpung ada Pak Himawan juga disini, saya mau tanya lagi nih Pak, biasanya Pak Ya boleh Ini tanya-pertanyaannya agak sensitif buat saya nih Pak Oke ya, gitu ya Orang tuh pasti ada aja Pak yang nanya gini Pak, itu kan kita kan ngobrol nanti Ngobrol, terus tentang tujuan kegiatan, jenis permainan, fasilitas permainan, juga peserta Ada yang nanya juga Pak Nanti kan setelah itu akan ada, bukan hanya pelatihan Tapi ada penampingan Ada evaluasi Itu biasanya harganya paket atau gimana sih Pak? Biasanya kita pikirkan bersama-sama Kadangkala yang pendampingan, evaluasi itu sebagai pelayanan bina warga pada perusahaan Nah, program itu sudah dipikirkan pengembangannya Kita ngobrol sama perusahaan gitu, ini mau sampai begitu atau tidak gitu Tapi kalau sama perusahaan mengatakan enggak, ya yang itu biasa kami lakukan sebagai sebuah bentuk pelayanan kami Supaya kami tidak hanya melihat uang sebagai materi yang kita tuju gitu ya Kadangkala perusahaan Pak kami bisa melakukan ini sampai batas ini dan uang kami punya segini Lalu proses yang ini bagaimana? Kami tolong, kami bantu semampu yang kami bisa lakukan Yang penting mau ditolong Gitu Boleh saja Jadi tinggal telepon aja, tinggal ngobrol dulu Iya, ngobrol aja Iya, iya Yang pastinya kebutuhannya juga Anda perlu apa nanti bisa dikonsultasikan Jadi enggak perlu takut dulu untuk Ah, kalau sudah pasti mahal, enggak Kalau misalkan ternyata Anda memang untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik itu harus ada investasi Betul ya Pak ya? Betul Investasi waktu dan juga tentunya Anda keluarkan juga untuk perusahaan Anda Nah, itu kan asumsi toh Nah, betul tadi juga sempat kita bahas ya pengumuman warga mengenai asumsi ya Bahwa terkadang asumsi yang mematikan kita mengembangkan diri kita ya Iya, betul Oke, dan bisa diceritakan Pak, mungkin beberapa waktu ke belakang memang apa yang pernah dikerjakan atau dilakukan oleh bina warga ya Kepada satu perusahaan supaya menjadikan contoh untuk sobat maestro di rumah Contohnya ya, saya memberi contoh yang paling terakhir seperti yang saya sampaikan Di rumah sakit Uki Jakarta Kami punya namanya paket pengembangan berkesenambungan Maka ketika kami sudah lakukan program pembinaan pengembangan karyawan Maka kami selalu akan komunikasi Bagaimana hasil dari apa yang sudah kami berikan Lalu apa yang mesti kita lakukan sehari-harian untuk bisa ditolong Misalnya ada slip-slipnya gitu Kok ini ada begini lalu kami memberikan saran Apa nggak lebih baik begini gitu Misalnya ada satu lagi kasus Kok ini karyawan kami kemudian menjadi seperti ini Lalu kita tanya Giminya itu apa? Jangan-jangan problemnya bukan problem organisasi Tapi problem personal Nah, lalu mungkinkah kita melakukan pendampingan personal pada itu Sepanjang diperbolehkan Sepanjang karyawannya mau kami bantukan Kami lakukan pendampingan-pendampingan personal gitu Sebab kami kan juga punya namanya bagian apa istilahnya pendampingan personal gitu Kan kita juga punya tenaga-tenaga pastoral gitu kira-kira yang menolong orang-orang bercakap-cakap secara pribadi begitu Itu kita lakukan juga Seperti dengan satu sekolah di Jakarta Barat Kami melakukan Kami menjadi konsultan Konsultan visi-misi Konsultan pengembangan manusia Lalu konsultan pendampingan Konsultan pembuatan peraturan-peraturan begitu semua Sampai pada batas tertentu kita Diizinkan kadangkala untuk bercakap-cakap dengan karyawannya Mempercakapkan problem yang mereka alami ketika dia harus masuk pada situasi kerja Yang mulai berubah kan itu kan Ketika mulai ditatakan mulai berubah Nah kadangkala ada begitu banyak karyawan tidak siap Nah menolong secara pribadi Untuk disiapkan Memahami dunia kerja yang mulai baru itu Kira-kira begitu Itu kita lakukan kok Ini rata-rata Pak Biasanya kayak misalnya contoh rumah sakit Uki Itu proses dari awal pelatihan, pendampingan, sampai evaluasi itu berapa langsung? Nggak kita batasi Jadi memang makanya tadi dikatakan biayanya juga memang kita nggak bisa patok ya Karena programnya juga kita nggak bisa patok ya Iya Kalaupun mereka mengatakan kami punya segini Lalu proses pendampingannya itu sebagai pelayanan kami pada sebuah lembaga Supaya sekali lagi kami menolong menjadi semakin baik Dan kami tidak hanya berpikir tentang uang Sekali lagi uang itu adalah hasil kerja kami kan Bukan tujuan kami Kalau mereka melihat itu baik Kadangkala nanti program yang kemudiannya lagi Mereka mengatakan kami membayar lebih Pak Karena Bapak sudah melakukan yang itu Biasanya gitu malah Jadi itu yang menjadi keuntungan kami Betul-betul Satu statement yang bagus sekali tadi dari Pak Himawan adalah gini Setiap kegiatan selalu dirancang secara khusus Yes, harus Secara khusus ya Pak Khusus untuk perusahaan itu saja Karena bentuknya beda Selalu beda Jadi Robert, kalau kita beda Robert, ini punya programnya khusus saya juga Oke, semua maestro ya Kita sudah sampai di akhir bicaraan kita dengan Pak Himawan Tapi saya informasikan sekali lagi untuk Anda Silahkan untuk Anda yang menghubungi Bina Warga Kantornya ada di Taman Ruko Taman Bogenville Estate A38 Jati Bening Pondok Gede Wisma pelatihannya di Cipayung Puncak Bogor Kalau Anda mau telepon silahkan di 021-864-8884 Atau 864-8788 Whatsapp bisa langsung di 0812-1345-5316 Websitenya www.binawargagki.org Facebooknya Bina Warga Inspira Instagram juga untuk ada yang mau lihat Instagram bisa di Bina Warga underscore GKI Pak Himawan Yes Satu statement terakhir pembicaraan kita hari ini Yes, satu Dulu orang bilang kreatif itu baik Tapi zaman sekarang kreatif tidak cukup Inovatif itu prioritas Sebab manusia Anak-anak muda zaman sekarang yang disebut generasi milenial itu Mereka tidak memikirkan uang Tidak memikirkan tempat kerja yang baik Tapi mereka memikirkan idealisme yang semakin inovatif Jadi mereka passionnya ada di situ Bukan passionnya di uang Uang gaji besar Tapi kalau tidak kreatif tidak inovatif buat mereka Buat apa hidup ini Itu yang mesti kita pikirkan bersama-sama Supaya kita punya karyawan yang bukan kreatif saja Tapi inovatif Wow Keren banget nih ya pagi hari ini tentunya Luar biasa sekali Pak Himawan Terima kasih banyak buat siap Terima kasih kembali Informasi yang sudah dibagikan pagi hari ini Dan selamat maestro Jangan kemana-mana karena pasti kami juga masih akan menemani Anda Sampai menjerang pukul 10 pagi nanti Tetap bersama dengan kami di Maestro Morning Coffee Ki можем kembali 우리 Terima kasih atas divided by Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Terima kasih atas